Arumi Bahsin mendatangi Gunung Gemplah, Desa Bedingin, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Senin, 27 Februari 2023, istri dari Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak ini melakukan penghijauan dan baksos kepada warga. Setiba di lokasi, pantauan tribunjatim.com ketua PKK Jatim ini melakukan penanaman pohon, tidak lupa menuju bukti wisata Gunung Gemplah, mantan artis FTV ini melihat potensi wisata Gunung Gemplah. Tidak cukup itu saja, Arumi juga melihat pasar kerempieng dan penyerahan bantuan sosial kepada para alumni Selantang, Sekolah Lansia Tangguh, yang menghijaukan bumi, mulai dari saya dan menularkan ke lainnya, ujar Arumi, Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Selain itu, kata dia, juga mendatangi para siswa Selantang, program tersebut ada beberapa kurikulum yang telah ditetapkan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Ada materi mengenai olahraga, mengenai kesehatan mental dan seterusnya. Selantang itu waktunya sekitar enam bulan satu kali, ini program satu tahun lalu, jelas Arumi. Dia menyebutkan bahwa Selantang sudah ada di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, keluaran Selantang untuk mewujudkan Lansia yang smart, sehat, mandiri, aktif, produktif dan bermartabat, melalui tujuh dimensi Lansia Tangguh yakni dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi intelektual, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi profesional vokasional dan dimensi lingkungan. Selantang ini untuk meningkatkan pengetahuan Lansia tentang proses menua sehat dan sakit serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku Lansia tentang kesehatan fisik dan mental. Tegasnya, sementara salah satu yang merasakan program Selantang, Pak Ijo mengatakan sangat terbantu, apalagi diberikan pelatihan untuk menuju hari tuanya. Ini saya sebetulnya datang bersama dengan aksi bayi, tapi dalam waktunya bersamaan ada juga lulusan Selantang, ini angkatan yang di desa ini, Selantang itu sekolah Lansia Tangguh. Kerjaannya apa saja kalau di Selantang? Selantang itu sebetulnya pembinaan untuk para Lansia. Ada beberapa kulkulum di situ tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi ada materi mengenai kesehatan, materi mengenai gizi, mengenai olahraga, mengenai kesehatan mental, dan seterusnya. Waktunya itu sekitar 6 bulan, 1 hari plus, dan ini kayaknya sudah lulusan. Mas Selantang sendiri itu memang sudah program kursi seperti itu? Ya, programnya baru mulai 1 tahun yang lalu, dari provinsi, BKKBN, dan disupport beberapa dinas, kemudian TOT beberapa pengajar, kemudian ada SOTH dan Selantang. SOTH itu sekolah orang Jawa Tegat, kalau Selantang sekolah Lansia Tangguh. Jawa Timur yang sudah menerapkan Selantang, berapa pembinaan? Lumayan banyak, saya lupa detailnya, karena ada beberapa yang kemudian melaksanakan, beberapa yang melaksanakan, tapi hampir sebagian Jawa Timur sudah semua. Biasanya per desa dibatasi berapa mungkin, Bu? Beda-beda kesanggupan masing-masing desa. Ada yang per desa itu 30 siswa-siswi, nanti digabung satu kesempatan untuk berapa desa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!